Hai bagian selamat malam kita merapat terbatas dulu yang beberapa orang yang tersini jadi saya sudah mengagendakan membuat rencana membutuhkan tim khusus tim khusus untuk ikut dalam perjalanan Pak Prabowo Subianto tim ini ya seperti relawan lah namanya MPS Militam Prabowo Subianto supaya untuk mengurangi pengeluaran atribut ya mungkin melisir kita pakai seragam hitam di atas ya seperti seragam peta selama ini bawa aja krim sepatu tektikal baratnya merah jadi sedikit aja diubah mungkin yang dibelakannya disini ada itu peta yang kita mati tuh kayak sudah lama itu kita ganti dibelakannya itu MPS Militam provinsi Lianto ya kan terus ya masih ada kita lalu peta begini kita copot dulu kalau beneran Indonesia tetap pentasila tetap ah kemudian ada juga beberapa teman untuk kaos-kaos nanti ada mau bantu kita akan mulai dari sini ya kita mulai nah ini dipercepat ini saya percepat mengantisipasi karena pendaftaran capres jawab pres di KPU itu awal-awal September nah harapan saya kita sudah bisa ikut mengawal capres jawab pres dengan kita ada serangan lengkap ada yang cuma kaos-kaos ini adalah relawan-relawan lain kita bawa nah ini untuk sekarang ini kita untuk sementara membuka disini dulu kalau disini sudah ada contoh barulah saya umumkan di go seluruh Indonesia nah pembina kita Pak Aris Mas Dianto itu abang saya disini saya yang selama ini sudah lama beliau ikut Pak Prabowo dan saya lihat memang Pak Aris ini hampir setiap waktu ya terus bergerak ini terus bergerak untuk menyatukan relawan-relawan atau masuk relawan-relawan yang dulu pendukung Pak Jokowi yang masuk itu dipasilitasi oleh Pak Aris nah supaya kita tidak terlalu membebani Pak Aris sebagai pembina kita kita mandiri seragam kita buat sendiri kita pakai sendiri kita berjuang yakinlah tidak ada perjuangan yang sia-sia dan saya kita semua yakini bahwa perjuangan kita telah akan berimbas kepada kita semua termasuk bangsa Indonesia secara umum dan saya sudah sampaikan kenapa saya harus kembali ke Pak Prabowo selama ini kita kan bergerak di PT ini akan mengusung pasal 33 benar kan yaitu bagaimana sumber daya alam kita dikelola dengan baik oleh bangsa kita sendiri agar kemakmuran kesetaraan keadilan kesejahteraan itu berlaku adil di seluruh bangsa Indonesia dan inilah yang selalu didungungkan Pak Prabowo seperti kayak ada bukunya itu nggak ada paradok Indonesia bukan berarti Pak Prabowo itu anti asing bukan beliau akan tetap mengajak kerjasama dengan negara-negara kemarapun di Indonesia tetap ada kerjasama tapi kerjasama itu tentunya menguntungkan rakyat Indonesia nah kalau kita lihat pemerintah sekarang kan sudah namanya istilah hilirisasi tau kan artinya nikil kita sudah tidak dibawa keluar bantah-bantah harus barang jahat di Indonesia itu juga itu adalah awal-awalnya dari situ nah dengan harapan Pak Prabowo setelah beliau jadi presiden ini nikil ini bahkan ya mudah-mudahan semoga pabrik baterai di Indonesia yang untuk nikil kalau itu terjadi seluruh dia akan beli di sini dan itu cita-cita Pak Prabowo beririsan dengan perjuangan kita selama ini adalah satu alasan jadi kembali lagi dalam waktu berdekat akan ada capres-capres nah setelah itu kan pasti banyak relawang yang mendaftarkan diri ke pemenangan dari situlah kita akan mengerahkan masa menunjukkan ini loh militan Prabowo Subianto militan Bapak Prabowo Subianto yang tidak meminta uang kepada capres untuk pergerakan kita bukan relawan yang mau berjalan eh capres saya butuh uang bergerak kita menghindari itu biarlah mereka menilai perjuangan kita bahkan kalau dibutuhkan saksi di TPS kalau tidak ada mungkin saksinya kurang terus disitu tidak ada orang kita jadi saksi walaupun tidak dibayar misalnya ada salah satu TPS tidak ada saksi capres kita ya kan kita masuk ini jadi kita akan tampil itu mobil saya sudah di sudah di mau dipasang potok-potok Prabowo itu saya harap yang punya mobil ikuti langkah saya dengan niat perjuangan ya Pak Mulia kan ada mobil apa namanya tuh di browsing apa namanya branding Pak-papak Prabowo tapi contoh dia dulu punya saya nah ada beberapa jadi kalau kita ada kegiatan mobil kemana-mana orang lihat kayak saya ini kan aktif pasti aktif kemana-mana hape biar lihat terus ada kegiatan kumpulkan pakai mobil yang ada seperti itu jadi betul-betul kita mandi dan akan saya sampaikan bahwa ini perjuangan ya tidak akan membuat proposal kepada capres untuk kegiatannya kecuali mungkin kita ke depan ya kalau kita jumlahnya banyak dan pingin mungkin ketemu dikumpulkan oleh Pak Prabowo nanti saya mau sama Pak Aries bang ini kayaknya ada seribu orang dua ribu orang ini mau suang ke tempat bapak ini entah ke hamba alang kah entah kemana kah kami mau suang ke wilayah nah nanti saya sampaikan siapa tahu masih ada waktunya untuk bisa silaturahmi ko Pak Prabowo tapi jumlahnya ya jangan cuma 50-100 orang malu paling tidak itu di atas seribu orang bagian bagian baju militan Indonesia lagi baju militan Prabowo Subianto yang baju itu kita beli masing-masing buat masing-masing ya seperti di peta lah semua baju buat masing-masing beli sendiri masih sendiri kenapa kita belum bisa dengan perjuangannya Pak Prabowo disitu masalah sumber daya alat bagaimana Bu ya kan pokoknya yang belum kita barat merah biar ada ciri khas udah kalau kumpul itu siapa itu MPS jadi kita punya hilal misalnya hilalnya siapa kita jawabannya MPS siapa MPS jawab militan Prabowo Subianto Prabowo pilihanku Prabowo 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 Presiden 2024 coba kita tes berbegini kalau saya nanya siapa kita MPS siapa MPS siapa MPS militan Prabowo Subianto itu ngomongnya bertahap militan Prabowo Subianto kita ulangi dulu siapa kita MPS siapa MPS militan Prabowo Subianto Prabowo Presiden 2024 Prabowo pilihanku Prabowo pilihanku maju jalan ada kata maju jalan Prabowo 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 Presiden 2024 kita tunjukkan semangat itu kita tau lagi-lagi siapa kita MPS siapa MPS militan Prabowo Subianto Prabowo ini jalan Prabowo 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 Presiden 2024 berapa pemandangkan itu dan seluruh media sosial yang punya media sosial ya buat yang belum punya khusus untuk menyambung menyambung filtres setiap orang buat akun di media sosial baik di Facebook yang paling cepat itu Facebook Tiktok Instagram yang paling mudah Facebook sama Tiktok buat share kegiatan MPS di masjidur Indonesia share kegiatan Pak Prabowo tanpa harus kita menjelekkan capres lain yang tidak kita dukung setuju ya ini saya baru pertama kali mengumpulin kalian dulu yang paling dekat dulu ini kalau kita sudah terbentuk saya yakin daerah-daerah sudah mulai contoh mengikuti dan saya akan juga coba seperti GNCP dulu ya iya seperti GNCP dulu kita buat hanya dalam waktu 3 hari kurubah 34 grup 34 provinsi dulu kempurna kita lakukan tuh mungkin tidak jauh beda secara bergeraknya begitu nanti saya coba lagi mau buka komunikasi dengan luar negeri jadi ada perwakilan juga militan perwakilan bianto yang dibawa kita ada di beberapa negara di luar negeri yang dikuaikan ada itu ya yang di Cina yang di Malaysia kayaknya masih ada di sana yang di Malaysia yang di Jepang yang di Korea Selatan yang di Taiwan kalau dulu itu sempat ada di Belanda itu ya terus yang ada di Timur Leste ada nanti saya coba buka lagi komunikasi dengan mereka ada pertanyaan sementara cukup sudah mantap mantap ya jadi kita harus tetap solid yakinlah tidak ada perjuangan sia-sia yakin itu niat kita sekarang perjuangan kita adalah memilih pemimpin yang yang sejalan dengan perjuangan kita selama ini terkait masalah kekayaan alam negeri negara kita untuk kemakmuran bangsa Indonesia dan salah satu juga cita-cita kita adalah bangsa Indonesia memproduksi kebutuhannya sendiri dalam negeri seperti mobil pesawat motor itu kan cita-cita kita semua dan cita-cita kita ini sudah berulang kali Pak Prabowo menyampaikan depan publik artinya apa yang Pak Prabowo mau lakukan itu sudah menjadi bagian daripada cita-cita-cita yang kita perlu jelaskan selama ini sebelum ini kita tutup lagi di nge-nge-nge tadi siapa kita? MPS ulangi, siapa kita? MPS siapa MPS? pimpinan Prabowo Subianto Prabowo pilihan leku maju jalan Prabowo Prabowo Presiden 2024 nanti kita polis-polis lagi jadi setiap kumpul MPS dimanapun berada marium 1 jelil dulu kasih semangat jalan? setiap ada pergerakan bawa makanan masing-masing setuju? tidak punya makanan tapi punya duit buat duit masing-masing seperti biasa lah ada perintah dari pimpinan misalnya dari pemimpin kita apa kita bergerak? kurik ya kalian bawa aja persiapan masing-masing syukur-syukur kalau ada acara di sana kita bisa makan gratis ya Alhamdulillah Alhamdulillah tapi kalau tidak disiapkan kita sudah siap sendiri ya sepertilah kalau perjalanan kita selama ini sudah serintir kelapa pandiri sampai apa pandik tamsis harus bawa sendiri logistik kita gerobak bawa kopi sendiri bawa air sendiri bawa gas sendiri boleh sendiri disitu di tempat kita intinya perjuangan terus nah jadi kita tidak apa mengurangi sesuatu yang tidak dihapkan di luar sana takutnya kita salah makan salah makan kita bawa lebih sedikit masing-masing oke itu saja tetap semangat dan perjalan akan berlanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh